Tidak usah membaca karena berbagai statement di dalam dokumen-dokumen lama itu masih sangat layak di jaman sekarang. Dia akan berkata bahwa dia harus bisa menainkan perang sebagai inti jamanan yang tugas pokoknya mengerakkan sekelompok orang di mana untuk menentangkan problem yang mereka hadapi bersama tanpa menggunakan hati bergerak. Jadi ini kalau disusun program itu luar biasa, karena tidak ada. Nah, betul. Malah hilang. Nah ini, jadi supaya kecil islami ya. Maka saya kutipkan hadis yang ketika saya membaca description video. Lalu saya ingat dulu saya masih ada, ayah saya sedang mengutip hadis ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dulu saya mengartikan ini ya, trase Tetapi kemudian sekarang saya mengartikan Gurobak itu orang-orang yang mendahului zamannya Memberi arah pada masalahnya Para rasul itu Gurobak, jadi pembaru muncetah itu selalu kerasi dari zamannya Yang dahulah itu dibuli pada zamannya Ya baru sekarang 100 tahun kemudian Menurut analisa saya, perilaku sosial keagamaan antara kakak Inggrisya itu Jadi bagaimana penyelangku keagamaan diorganisasi Jadi kemudian misalnya sekarang Tablet bernama ada kultum, kultum-kultum Jadi misalnya musola, musola itu yang pertama kali menganjurkan Itu keadaan kepada Belanda agar Dibangun tempat ibadah di tempat-tempat umum Lalu mengelola jahat dan artikel sekarang Lasis seperti mana-mana Itu yang memulai memakai Hanya orang-orang yang enggak suka pamer Enggak suka ngetuling Nah ketika kemudian orang sudah jadi orang-orang yang semua Mama dia tetap Tetap enggak berubah Jadi ketigakan kereta jadinya Jadi dulu kan beker kalau orang-orang yang datang Karena tingginya geden-geden gitu Nah kira-kira seperti itu Gagasan pembaruan beli ayah makanan Rasing pada masanya Baru satu abad kemungkinan menjadi Harus utama tradisi usia Susi ulicuan lebih diri Jadi tidak usah merasa klasik Ketika teman-teman tradisional Itu dalam bahasa saya itu terbesar menjadi maaf ya Tidak usah-usah karena mereka tidak sadar Misalnya ya Jadi ini kebelan itu belum siap jadi model itu Sudah minta dibaptis Jadi model itu misalnya ya Belum memenuhi syarat untuk memberikan prodi Untuk memberikan nilfas Itu sudah dipaksa Untuk dirimikan Jadi barang-barang tidak usah merasa klasik Mereka tidak sadar itu nanti 10-20 tahun lagi Sudah berubah semua Karena mereka tidak harus mencabar mutasi mahasiswa Mutasi pelajar Laporan Mereka tidak harus mengikuti alur model itu Jadi tidak terasa mereka akan menjadi model Misalkan memberikan perasaan kesehatan apa Jadi oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya menyatakan Tujuan pendidikan orang-orang itu bukan mendadikan Mereka jadi kacau itu tidak bisa Dan tidak pernah di evaluasi Tidak bisa Lalu tujuannya apa Jadi tujuannya itu tujuan hukum Jadi harus dibagi-bagi Tujuan general Itu tujuan PSP Ini mungkin tujuan kos Itu tujuan kuas-kuas gitu loh Jadi yang kuas-kuas itu baru kade Kalau itu dipakai itu kagal semua Coba sekarang dibuktikan Dari mahasiswa yang seribu Itu kulus berapa yang dikabar Itu paling lima berintir Oleh karena itu tujuan umumnya adalah Tujuan lidik manusia menjadi orang baik Gitu loh Lalu dari yang baik itu jadi muslim yang baik Dari muslim yang baik itu baru jadi kaber Nah kalau turunnya maju pun di masa lalu Sulit ditermat oleh pikiran manusia Jadi kawan kini orang mematalkan Turun pang udara Guna memenuhi ketentikannya sehari-hari Dalam internet dan beratang gazet Semua rasul terutama kuasmi Bahkan di awal Dalam dirinya dihentang oleh masyarakatnya Nah supaya melihatkan milenial Itu saya Menayangkan Gambar revolusi industri Nanti maksudnya apa yang gak kerti Ya pokoknya itu dari zaman-langkah belakang belakang Jalan pesi kuat Lalu kemudian dipakai Lalu itu Lalu itu sampai listrik Lalu kemudian sampai Robot Kejegasan kuatan Artificial intelligence Jadi Tahun-tahun 70-an sebenarnya udah ada dalam dunia web-bapak itu Orang membayangkan nanti Dengan teknologi itu manusia akan jadi Untung Untung bunde itu loh Karena ukir-ukir gitu ya Karena sekarang dari kamar itu bisa Meminta Berapa kejadian datang sendiri Jadi Tahun-tahun 70-an itu masih Masih Di daftar Majelasi Kira-kira itu loh ya Lalu Tayangan berikutnya Sama Jadi Eh Dia agak Agak gagah gitu loh kan Agak Sambil Milenial Ya Mungkin terakhir Nah Ini dunia dalam gengaman Jadi disini Jadi disini ada Android Androidnya belum lama Bahkan ketika saya Dekati Masuk Kak punya nomor WA Saya gak perti WA itu apa ya Ini ber Bukan Bibul Jadi pada anggota senang Saya masih Buka WA Ternyata Dipakai mesin Android Sehingga Kita bisa Berhubungan Dengan dunia Disini Ya Hanya dari Satu Inggrama Kita Lanjut Nexos bagi generasi Millenial Jadi Beberapa Waktu lalu Saya Dengan Bula Limah Prodiktia Lalu Bu Firli Dan Bu Ia Mutiawin Yaitu Ditugasi oleh Badan Perjalanan Untuk Menyusun Buku Nah Bukunya Saya Kutip disini Yang Perubahan Besar Dalam Industri Mengapa Perubahan Pula Hidup Disa Ceritakan Bagaimana Maksiat Pada zaman Dulu Pemuda Dulu